Pasca pandemi COVID-19 yang membuat PAD Kota Pontianak turun hingga 90 persan, beberapa sektor pendapatan daerah hingga saat ini belum juga tergarap maksimal. Menikapi kondisi tersebut, DPRD Kota Pontianak pun meminta Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono, agar dapat mengevaluasi kembali kinerja aparatur badan keuangan daerah Kota Pontianak. Pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada perekonomian masyarakat ternyata berimbas kepada pendapatan asli daerah Kota Pontianak. Pasalnya, menurunnya aktivitas perekonomian berakibat kepada produktivitas yang menurun sehingga pajak yang dibayarkan juga turun. Sebelumnya, Badan Keuangan Daerah bahkan menyebut PAD Kota Pontianak menurun drastis hingga mencapai angka 95 persen pada Mei lalu. Menikapi kondisi tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Kota Pontianak, Mansur, mendorong Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono, melakukan evaluasi terhadap Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sebagai garda terdepan pendapatan daerah dengan mengkaji baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kinerja aparaturnya. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan revitalisasi mengingat walau minim SDA, namun di Kota Pontianak potensi pajak khususnya dari sektor jasa dan perdagangan sangat besar. Harus dievaluasi oleh Pak Wali Kota Pontianak. Secara aturan memang kami memaksa peminta daerah supaya BKD ini dilebur, dipisah menjadi dua. Satu badan keuangan daerah, satu dinas pendapatan daerah supaya dalam mengawal pendapatan itu fokus. Dinas pendapatan daerah fokus dalam mengawal pendapatan daerah. Walaupun demikian, saat ini kan memang kita dalam perdagangan OPD kita tetap seperti menjadi BKD dan badan keuangan daerah. Tetapi kita tidak harus tinggal diam, tidak harus berpangku tangan. Kita wali kota mengevaluasi kinerja dari BKD, khususnya aparatur yang ada di BKD Kota Pontianak. Lebih jauh Mansur memastikan DVRD akan terus mendorong Pemkot agar dapat mendongkrak PAD termasuk dengan mengoptimalkan sektor perdagangan dan jasa agar dapat tergarap maksimal sebagaimana Pemkot Pontianak yang sudah berupaya menggali lebih dalam lagi sektor PAD ini melalui intensifikasi dan eksistensifikasi pajak daerah. Tim Liputan RWAY TV mewartakan.